selamat menikmati akhirnya sudah menggunakan hak politiknya, hak untuk memilih Capres, Cawapres DPD, DPR RI DPRD tingkat provinsi mudah-mudahan nanti hasilnya membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera, lebih maju lagi dan mudah-mudahan jurdil dan semuanya berjalan lancar Koperasi ini mungkin sudah siap dengan akhirnya lolos atau tidak lolosnya gitu Bismillahirrahmanirrahim karena ini adalah periode yang keempat Alhamdulillah 10 tahun saya jadi anggota DPR RI cuma periode lalu aja sebetulnya ini menjadi pembelajaran aja bahwa menang dan kalah itu adalah hal yang biasa yang paling penting partisipasi kita apalagi aku politisi perempuan aku pengen aja berjuang untuk isu-isu perempuan jadi ya Bismillahirrahmanirrahim kalau memang rejeki dari Allah Insya Allah jadi untuk melihat pemimpin yang sekarang tiga pemimpin ini yang pasti luar biasa ya semua paslon kita luar biasa apalagi dengan adi-adebat ya kemarin itu membuka masyarakat bagaimana kita memilih pemimpin negara untuk Indonesia lima tahun ke depan benar-benar yang amanah yang patronah yang kerjanya nyata dan ini demokrasi yang menurut aku sangat luar biasa karena serentak ya mungkin dalam sejarah partisipasinya juga paling tinggi ada sekitar 200 juta lebih yang menggunakan hak pilihnya ini demokrasi berjalan dengan baik artinya kayak Atala ini gak golput kemudian feral anakku juga mencalekan diri gitu ya masalah menandang kalah ini kan adalah amanah jadi ini rejeki lah jadi kita gak bisa ada ukurannya yang penting adalah anak muda udah mulai politik itu paling penting sih misalnya akan gak seperti apa Atala nih sebagai generasi muda kan kamu memilih dan tidak golput iya pastinya kita sebagai genji sama milenius harus ikut partisipasi karena kan kita yang melentukannya masa depan jadi penting banget kita ikut partisipasi mungkin dari Bapak Hena mungkin ada mau ada selebrasi bisa atau apa gitu aku sih udah isti gosah tadi malam itu ada di relawan aku sih yang buat pilih ya di Kediri Alhamdulillah memang basiswara aku kan Kediri Tulung Agung Beritar gitu jadi ya kalau sekarang nanti kalau udah ada quick count gitu ya mungkin dua hari aku mungkin ke Kediri lagi mengawal sampai ke provinsi kalau sudah provinsi ya Insya Allah udah aman tinggal kalau terkilih atas izin Allah ya tinggal pelantikan nah untuk Feral aku juga doain kemarin juga kita udah selamatan kan sekalian pasyamkuran rumahnya Feral kita udah baca doa juga zikir ya semua dikembalin sama Allah nah kalau untuk suara yang di Dapil ini itu berapa hari sih apa hari ini juga dalam waktu hari ini bisa tapi kadang-kadang kan kayak waktu 5 tahun yang lalu ada TPS yang mulang kemudian ada 1 KPUD yang lama banget perhitungannya jadi emang perlu dikawal sih karena sekali lagi tetap yang namanya pemilihan umum tuh kita harus punya relawan yang mengawasi suara kita juga oke tapi mungkin boleh closing buat MNC Pak Mirsa terima kasih